Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Indapar Jadi di video hari ini, aku mau share mengenai tiktok affiliate Jadi gimana caranya download ribuan konten atau ratusan konten tiktok affiliate tanpa watermark Jadi ini tuh tanpa ada tulisan tiktoknya atau tulisan dari orang yang membuat video tersebut Dan disini tutorialnya aku bahkan share, jadi buat temen-temen yang pengen tau, langsung aja ke videonya Pertama kalian masuk dulu ke tiktok, kita kecilin dulu volumenya Nah setelah masuk, kemudian aku mau infoin dulu ke temen-temen Jadi kalau misalkan kita mau download produk untuk membuat video tiktok affiliate Itu kita gak boleh asal comot video orang ya temen-temen Jadi kalau mau kita bisa ngambil video, contoh ya Aku biasanya ngambil video kalau untuk produk rumah tangga Misal dari sini, aliexpress daily Nah jadi di aliexpress ini banyak banget produk-produk rumah tangga Atau produk-produk yang memang bisa digunakan di rumah dan itu bermanfaat banget gitu Nah contohnya ini, ini contoh untuk kayak spoon buat makan gitu Tapi ini bentuknya kayak karet gitu loh Dan lebih memudahkan gitu untuk memberi makan Nah contoh kita akan salin tautan Ini contoh ketika kita mau download videonya ya Salin tautan Kalau misalkan udah disalin tautannya Kita masuk ke tiktok downloaded Jadi ini adalah aplikasi untuk mendownload video tiktok tanpa watermark temen-temen Jadi nanti hasilnya kita akan unduh tanpa watermark Hasilnya itu bentuk polos gitu loh Gak ada nama tiktoknya gitu Oke, nah udah ke download Kita akan Cek di galeri Kita akan Lihat Nah Ini dia Nah ini kan hasil downloadan dari tiktok Biasanya kan kalau Unduh di tiktoknya sendiri Itu bakalan ada nama tiktoknya di sampingnya gitu Karena kita bakalan upload Oke, kita bakalan upload ke tiktok Tambah Terus kita masuk ke produk yang tadi Kita akan pakai musik Supaya lebih menarik Oke, udah ya musiknya udah muncul Kita klik berikutnya Untuk pembelian Klik ke ranjang kuning Jangan lupa pakai tagar Nah Setelah pakai tagar Kita tambah tautan Tambahkan lebih banyak Tiktok afiliasi Gak ada Kita akan cari Spoon aja Sendok bayi Sendok bayi Silikon Nah Ini Salah satunya Tambah 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 Afiliasi Pilih lagi Kita akan melampirkan Lebih dari satu tautan Oke Tautannya udah ada dua Kita akan pilih sampul Sendok Bayi Silikon Selesai Posting Kita akan lihat Hasil postingannya Nah Ini dia Sendok bayi Silikon Hasil postingan Tadi Karena Keranjang kuningnya Belum ada Biasanya Ini tuh Kita harus nunggu dulu Beberapa saat Karena mereka Sedang menautkan Tautan yang tadi Aku save Tapi Kalau misalkan Udah oke Nanti bentuknya Nah Seperti ini Jadi tuh ada Tautan di Pinggirnya Jadi Ada Ini Ada ininya Langsung menuju Ke tokonya Tautannya Kayak gitu Oke Itu Contohnya ya Terus Kalau misalkan Kalian Mau Cari Barang Yang lain Misalkan Dari Fashion Kita Masuk Ke GF Shop ID Jadi Ini adalah Supplier Baju Yang memang Bagus Bagus Dan Harganya Terjangkau Nah Contoh Kita Akan Memasarkan Atau Mengupload Produk Dari GF Shop Ini Untuk Bajunya Seperti ini Ini Clara Rip Top Kita Salin Tautan Tautan Sudah Disalin Masuk Ke TikTok Downloader Kita Kemudian Kita Akan Gunakan Suara Ini Nah Terus Kita Akan Masuk Dan Upload Video Yang Tadi Nah Ini Dia Videonya Volumenya Suara Aslinya Turunin Dan Naikin Yang Ini Oke Udah Udah Seperti Ini Berikutnya Masukin Sorry Kita Edit Kaos Rip Simpan Kasih Caption Juga Dan Tagar Juga Jangan Lupa Kemudian Setelah Itu Setelah Tagar Kita Akan Tambah Tautan Tambah Tautan Produk Tambah Lebih Banyak Produk Pilih Afiliasi Karena Kita Afiliasi GF GF Shop Nah Karena Kita Ngambil Videonya Punya GF Shop Jadi Kita Juga Harus Memasarkan Produk Dia Gitu Karena Kan Kita Ngambil Videonya Dari Dia Terus Tambah Ini Clara Rip Top Yang Tadi Oke Oke Sudah Setelah Itu Kita Posting Nah Ini Adalah Hasil Postingan Yang Kaos Rip Nah Sama Ya Kaos Rip Juga Nggak Ada Nggak Ada Logo TikTok Jadi Ini Bener Bener Kita Kayak Edit Biasa Di TikTok Kita Sendiri Kayak Gitu Cuman Kalian Jangan Asal Ngomot Video Dari Influencer Influencer Misalnya Orang Yang Review Produk Dari Shopee Atau Misalkan Mereka Memang Mereview Produk Dari TikTok Itu Kalian Harus Jaga Banget Nggak Boleh Asal Cuma Comot Video Jadi Memang Kalau Mau Videonya Itu Dari Supplier Terus Kalian Memasarkan Produk Supplier Nya Juga Kayak Gitu Teman Teman Dan Sebenernya Di TikTok Banyak Banget Ya Apa Namanya Banyak Banget Supplier Supplier Yang Menyediakan Video Jadi Kalian Bisa Cari Cari Aja Karena Kalian Bisa Lebih Kreatif Lagi Masukin Video Video Di TikTok Dan Masukin Ke Keranjang Kuning Kayak Gitu Jadi TikTok Afiliasi Itu Kalaupun Kita Gak Punya Barang Itu Gak Masalah Karena Kita Bisa Share Produk Produk Yang Ada Di TikTok Sendiri Dengan Cara Bikin Video Seperti Ini Kayak Gitu Oke Teman Teman Itu Dia Video Dari Aku Semoga Video Yang Aku Share Bisa Bermanfaat Buat Kalian Semua Jangan Lupa Like Comment Subscribe Di Video Channel Youtube Aku Dan See you On Next Video Bye